Halo teman-teman, hari ini aku mau mereview perbandingan antara Santic Calm Down Bubble Cleanser dengan Dr. Dennis Klaripan Gel Cleanser Sebenarnya kedua cleanser ini memiliki perbedaan baik dari segi tekstur dan juga ingredients Tetapi karena kedua cleanser ini sama-sama mengklaim dapat digunakan untuk mengatasi jerawat Dan kebetulan kulitku juga lagi jerawatan Jadi aku rasa gak ada salahnya untuk mereview kedua cleanser ini Daripada panjang lebar lagi, yuk langsung aja kita review perbandingannya Dari segi packaging bisa dilihat packaging dari Santic Calm Down ini lebih kelihatan menarik ya Dibandingkan dengan packaging Dr. Dennis yang kelihatannya lebih sederhana Untuk isinya, Santic Calm Down isinya itu 120 ml dengan harga Rp 79.000 Sementara kalau untuk Dr. Dennis nih, isinya 150 ml dengan harga Rp 97.000 Perbandingan dari segi ingredients Ini aku tampilin aja perbedaan kedua cleanser ini dari segi ingredientsnya Sebagai tambahan, untuk Santic Calm Down ini tuh diklaim terbuat dari vegan Kemudian dia itu acne-friendly, bebas pewangi tambahan, serta bebas alkohol Sedangkan untuk Dr. Dennis diklaim bebas dari sabun, bebas pewangi tambahan, dan juga bebas dari alkohol Serta satu lagi nih, dia dikatakan bersifat hipoallergenic, surfaktan yang digunakan Santic Calm Down menggunakan milk surfaktan atau surfaktan yang lembut di kulit PH-nya sendiri dijelaskan, PH-nya itu 5,5 atau merupakan PH netral kulit wajah Kalau Dr. Dennis, untuk PH-nya tidak dijelaskan berapa Dan untuk surfaktannya, sayangnya si Dr. Dennis ini masih menggunakan SLS SLS ini, dia berpotensi memicu iritasi di kulit dan juga membuat kulit terasa kering Jadi kalau dari segi surfaktan, surfaktannya Santic ini lebih lembut di kulit Dibandingkan dengan surfaktan dari Dr. Dennis Daripada panjang lebar lagi, langsung aja aku kasih lihat hasil penggunaan dari kedua cleanser ini di kulit wajah aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dia terasa lembab banget di kulit wajah Selain itu kulit wajah aku juga jadi terasa lebih halus Terhidrasi Serta dia juga bagus untuk menenangkan kemerahan yang ada di kulit wajah Cuma sayangnya Sampik ini punya kekurangan Dimana dia itu kurang bisa mengangkat kelebihan minyak yang ada di wajah aku Selain itu juga aku merasa Pori-pori wajah aku tuh jadi kurang bersih Sementara itu dokter dermis ini Dia itu bagus banget untuk mengangkat kelebihan minyak yang ada di kulit wajah aku Dia juga bisa membersihkan pori-pori aku dari kotoran-kotoran yang terperangkap Apalagi kulit aku tuh kan gampang banget komedoan Jadi dia itu bisa membersihkan pori-pori wajah aku Tapi sayangnya dokter dermis ini Dia itu habis dibilas lama-lama bikin wajah aku terasa kering Ini memang disebabkan karena di dokter dermis ini masih ada kandungan SLS-nya Saran dari aku, kalau kalian punya tipe kulit kering, merah meradang, sensitif, dan tidak berjerawat Kalian bisa coba gunain Sampik Calm Down Cleanser Sementara kalau yang punya kulit wajah seperti aku Yaitu berminyak, kemudian pori-porinya gampang komedoan Dan juga lagi berjerawat Kalian bisa cobain si dokter dermis Nah karena dokter dermis ini agak sedikit bikin kering Bisa kalian akalin dengan langsung menggunakan toner, serum, dan juga moisturizer Agar kulit kalian kembali lembab Mungkin cuma itu saja review aku kali ini Dan sekali lagi ini hanya penilaian pribadi aku ya teman-teman Bisa saja di aku bagus tetapi menurut kalian kurang bagus Sekian dari aku, jangan pernah bosan nonton video-video aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye